Intro Terima kasih pemirsa karena Anda masih bersetia bersama kami dalam seputar Kaimana. Kita masuk pada berita selanjutnya. Proyek pengerjaan talut pantai di ujung bandara utarom Kaimana saat ini mulai dibangun. Melalui alokasi dana APBD Provinsi Papua Barat dengan pembangunan talut pantai tersebut dapat meminimalisir terjadi abrasi pantai yang mengancam pemukiman warga di sepanjang pantai utarom Kampung Baru Kaimana. Alat berat ini bolak-balik memuat coran berbentuk kotak yang dipergunakan sebagai talut penahan ombak di ujung timur bandara utarom Kaimana sore tadi. Proyek pengerjaan talut pantai di kota Kaimana sudah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Papua Barat sejak beberapa tahun terakhir. Pengerjaan talut pantai ini selain menahan gelombang, tetapi juga mengantisipasi terjadi abrasi pantai di sejumlah titik dalam kota Kaimana. Untuk tahun anggaran 2020 ini, salah satu pengerjaan talut pantai yakni di ujung timur bandara utarom Kaimana. Beton berbentuk kotak tersebut diangkut satu persatu dari tempat pembuatannya ke pesisir pantai. Selanjutnya akan digeser ke tengah laut untuk dijadikan sebagai penahan gelombang. Meski pengerjaan ini menghalangi jalur akses jalan kampung baru COA, namun salah seorang personil lantas polres Kaimana pun disiagakan untuk mengatur lalu lintas agar pelaksanaan pekerjaan tersebut berjalan lancar dan akses warga pun tidak terganggu. Menurut beberapa pekerja proyek mengaku, penyusunan beton-beton itu akan dilakukan ketika air surut. Dipastikan dengan pembangunan talut pantai ini dapat menjawab keresahan warga yang selama ini bermukim di pesisir pantai kampung baru kota Kaimana. Dari Kaimana, Papua Barat, Tim Liputan, Kabar Triton mengabarkan. Terima kasih telah menonton!